Yang bikin suaranya misah kayak ngambang di atas dashboard itu Ada equalizer, ada delay, ada time correction tadi Salon di bawah, tapi busnya itu kayak naik, bukan di bawah sini Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio Kali ini gue lagi dapet kerjaan nih, kerjaannya Youtuber Wah Youtubernya itu pedagang mobil gede-gedean Saat ini yang gue tau dia itu fenomenal banget Namanya adalah Rayap Taksi Kenapa Rayap nih? Gue penasaran, pasti mau tau juga Nanti suruh dia jelasin nih Bikin showroom mobil itu namanya Rayap Taksi Yang di bawah gak tanggung-tanggung mobilnya adalah Alphard Kita lagi pasang beberapa produk audio Yaitu ada prosesor, ganti head unit juga pake Kenwood Dan bahkan pasang lagi under seat subwoofer atau subwoofer bawah bangku Wih mobilnya kinclong banget bro Eh mantep banget nih Nah ngomong-ngomong ini logernya ada disini nih Bang, apa kabar bang? Wih dih Ini nih, yang suka nongol di Rayap Taksi ini nih Bang, ngomong-ngomong kenapa harus bikin namanya Rayap Taksi? Masanya banyak Oh kayak Rayap gitu ya? Kayak Rayap Taksi Di mana-mana ada? Ada Yang Padang Wah, Neng Jakarta Wah gila Papua Papua ya? Yang bikin fenomenal ini apanya nih? Murahnya kali ya? Murahnya Murahnya Gila, imaging banget Tadi kok ngobrol-ngobrol nih sama siapa nih? Beliau nih Pokoknya bagian dari Rayap Taksi ya Bossnya mungkin Dia bilang sekali pameran, jualan 100 mobil lebih ya sekali jualan ya? Sekali jualan kayak kemarin 97 97 unit Dalam Dalam satu minggu 53 unit 4 jam setengah Wah, gila gak kebayang gue Ya, dahsyat banget Ini mobil loh ya Tukan kacang goreng gitu ya Dahsyat banget Ini mobil nih rata-rata dibanderol berapa nih? Alphard Alphard 2014 220 juta 220 juta Gak ada lagi di Indonesia Bang Gila, gila, gila Nah, yang pasti gini Gue makasih banyak Bang Dia udah anterin mobil ke kita Pasang audio Katanya kita pasang audio yang sedeng-sedeng Tapi yang bagus katanya Bagus Akhirnya saya pasangin kain mode Pasangin under seat subwoofer Dan juga prosesor Nah, kalau kalian nanti pengen denger Hasilnya saya mau kasih denger juga Kalau gak profesional Menyebabkan mobil terbakar itu Wah, itu paling penting Itu paling penting Paling penting Yang paling penting mobil terbakar Karena setelah pasang audio Iya, betul Kebanyakan dari kabel itu Tidak mengadai Bang Jadi panas gitu loh Itu penting banget Penyebabkan terbakar Biasanya itu jalur-jalur yang butuh amper gede Itu kalau yang gak tau Asal pasang Asal pasang Bahkan dikasih pelindung Itu enggak Itu bahaya Tapi kali ini tenang aja bro Nah, udah profesional Tenang aja Insya Allah aman Insya Allah aman Pokoknya di tempat kita Dari mobil yang angkot Sampai mobil alfad Kita bisa kerjain Ya, tenang aja Pokoknya sukses terus ya Buat rayap taksi ya Amin Semoga makin maju lagi Wah, gila Anda kalau mau nyari mobil murah Udah, tinggal ketik Rayap taksi Itu, wah Kata Jakartanya itu bejibun Bejibun Nah, buat kalian yang mau tau audionya Apa aja nih Yang sedang kita pasang Salah satunya adalah Head unit Kenwood Nah, Kenwoodnya ini khusus untuk Toyota Jadi, layarnya udah pelak banget Kita bilangnya OEM System Nah, kita mau liatin lagi tuh Beberapa pengerjaan yang udah nempel ya Tuh, udah dipasang Terus prosesor ada di bawah bangku ya Masih dikerja-kerjakan Dan sebentar lagi mau nyalain prosesornya Dan nanti saya tuning Setelah tuning Saya mau ajak kalian untuk dengerin langsung Bersama pemiliknya Wah, nanti komentarnya apa? Pokoknya ikuti terus guys Sampai jumpa ya guys Oke Kita tutup dulu ya Nah, Bang Ini tujuan kita Disuruh masuk itu Karena kita settingnya udah kelar Jadi nanti Abang dengerin dari sebelah kiri Dan nanti terakhir Baru denger di sebelah kanan Audio yang sudah kita setel Kita bisa ngerasain layaknya panggung Ini nanti kalau duduk di kanan itu jelas banget ya Penyanyinya kayak di tengah-tengah dashboard Lebar panggungnya terasa Karena kita ada beberapa alat Yang memang kita harus lakukan Nanti didengerin aja Settingnya itu memang seperti ini Aku dulu nggak ngerti Bang Sampai Oke Kan kayak kemarin suruh datang Juga lu cari di Kemayoran Yang harganya itu Nggak begitu mahal Yang murah Tapi kita bicara di dalamnya itu Walaupun kenceng musiknya itu Bisa dengar gitu Bisa nyaman gitu ya Nah, ini nih Itu apanya Bang? Kok bisa seperti itu? Jadi gini Poinnya ini kan teknologi semakin maju Betul Nah, sebetulnya Jarak suara Kecepatannya itu kan bisa diukur Sama Gelombang suara Cahaya juga bisa diukur kecepatannya Nah, kalau di dalam audio itu Kita duduk di sini Kadang speaker kanan itu Dikatakan di sini gitu ya Betul-betul Sedangkan kirinya ada di Ujung sana Nah, itu yang bikin Suaranya akhirnya Nggak bareng ke kuping kita Dan terkesan ngerang Kayak nabrak banget gitu loh Nah, dengan adanya Zaman modern Yang kita pasang prosesor ini Kita bisa atur delay-nya Kecepatan nyampe-nya Ke kuping saya ini Kanan dan kiri bisa bareng Bisa bareng kayak gitu Begitu juga subwoofer Ada di bawah bangku nih kali ini Itu juga bisa di-just Dan kadang-kadang subwoofer di belakang Ya, betul Nah, paling ujung itu Pasti ketinggalan tuh Kedodoran Jadi, kita dengar musik tuh Kayak balapan sana Balapan sini Karena gini Aku dengerin musik sekarang tuh Kayak musiknya tuh Ada di tengah-tengah Hidup semua gitu loh Kayak ngisi dan panggungnya jelas Jadi kok nggak gimana ya Nggak sakit di kuping Nggak sakit di kuping Kenceng Suaranya enak Itu Kita ngobrol aja Walaupun musiknya kenceng kok Bisa Apa Gelombang mulut kita Dipisah sama musik Atau gimana gitu loh Jadi gini Ini semua itu di koreksi Setiap speaker itu Ada 31 grafis Kayak kuali serna Contoh nih Contohnya gini Cara settingnya itu Menggunakan track 29 Ini adalah pink noise Oke ya Yang kita setel itu Suara angin nih Pink noise Setiap speaker Tapi tadi kok bisa dipisah-pisah ya Sebeker sana Sebeker sini gitu Ini kita bisa Klik satu-satu Mana yang dihidupin Mana yang dimatikan Setelah semuanya sinkron Suaranya nggak ada yang melintir Baru kita gabung Gabung kanan-kiri Gambung atas-bawah Gambung subwoofer Aku hitung sound ada di sana Ada di sana Ada di pintu Tapi kok bisa enak Dijengar di tengah-tengah itu Gimana itu Ini dia Suara yang bunyi Itu ditangkep dulu Sama mikrofon Oh gitu ke sini Ditangkep Diterjemahkan Kalau ada peralatan kayak gini Ya ada berarti Kalau installator tuningnya Harus begini Lalu diterjemahkan di layar Di layar ini saya bisa lihat Mana yang over Mana yang curam Yang anjelok Oh gitu Kita koreksi Jadi ibarat tune up mobil Itu di colok komputer dulu Dilihat gas buangnya berapa Yang rusak apa Yang kurang pas apa Nah ini sama Suara juga seperti itu Jadi software yang kita pakai Di dalam mobil ini Sama Mengadopsi dari Settingan panggung-panggung Yang dipakai konser Titik dengernya Berapa meter itu Bisa dihitung Jadi Dengan sound system Yang sederhana Harganya murah Tapi enak didengar Jadi musik kayak di kepala kita Kali ini memang Tidak ganti speaker Kebetulan Untuk Alphard ini Dia sudah opal ya Luar biasa Udah bassnya udah ada Karena mau efisien Saya bilang Udah head unitnya bagus Jangannya ngasal Cuma nyetelnya aja yang sederhana Nyetelnya itu memang gak gampang Bersama kali aku dengerin Kayak biasa Tapi setelah di setel Kok bisa Stereonya nampak Terus Letak musiknya itu Udah gak di salon lagi Yang bikin suaranya misah Kayak ngambang di atas dashboard itu Ada equalizer Ada delay Ada time correction tadi Berarti banyak banget Saling berhubungan Kalau kita hanya setting equalizer nya Tapi time delay nya Kita tidak lakukan setting Sama Suaranya melintir semuanya Jadi aku denger treble aja Kok sampai di lubang AC gitu Halusnya seberapa gitu ya Bisa dirasain Itu kan disana bang Mengapa kok sampai sini Kayak di tengah-tengah gitu Nah sekarang ini Kita udah ngomong panjang lebar Kalau gak kasih sample lagu Biasanya orang nanyain Ayo dong Seperti apa gitu ya Aku ingin denger stereo nya itu Bener-bener timbul gitu loh Kita langsung aja nih Track 22 Kita bicara aja enak bang Kenceng loh ini Kita masih bisa Dengerin simbal nya kayak di atas Terasa banget nih Kayak bisa muter gitu ya Bass nya tiba-tiba Galak Travel nya kayak di situ Bukan di pojok-pojok sana Hidup aja pokoknya Berarti Hanya-hanya tel ini Yang membedakan Masang-masang audio bang Betul Cara tuning nya Cara tuning nya Ini biar pemirsa Bisa denger nih ya Kita dengerin sebentar Salon di bawah Di bawah Tapi bass nya itu kayak Kayak naik Naik Kayak di atas Bukan di bawah sini Ya betul Gak berasa di sekitar kaki sama sekali Ini nyari salon nya Kalau gak tau sulit Iya Dimana nih bunyinya nih Pernah ya Pernah ada yang Pas masuk Pasang 3W ya Di pojok kanan kiri Kok Ini gak bunyi ya bang Gak bunyi Coba deketin bunyi Terus kalau duduk Oh iya lu kayak di berderet disini katanya Pernah kayak gitu Iya kayak di tengah-tengah Terus ada yang komplain Bang kok yang pintu gak ada suaranya Padahal suaranya itu yang banyak dari pintu Tapi kayak di depan gitu loh Berarti gelombang itu menyetel gelombang Iya Frekuensi yang Frekuensi Jadi Aku buta bang Aku buta Berarti Buta sambil belajar Berarti Frekuensi itu disetel Satu-satu Satu-satu Biar nyambungnya ada di mana Iya betul Antara salon satu sama yang gak ketinggalan Iya betul Karena gini Kalau speaker kanan kiri Setelah dinyalakan Ternyata Masang kabelnya itu terbalik Itu sama aja begini Pasang speaker di depan panggung Ternyata Satu hadap kesini Malah satu Dibalik kesana Kesana Itu kejadiannya kayak gitu Sama Nah dikoreksi dari alat ini Oke ya udah jelas semua ya Siap Udah saya kasih denger Dan dengernya Enak ya Bahkan Enak banget apa enak doang nih Enak banget Karena gini Suara kenceng kita ngobrol aja Masih dengar Itu yang aku inginkan Yang baru tau ya Yang baru tau gitu loh Oke guys Jadi kalian semua nih Yang udah ngikutin dari tadi ya Terima kasih banyak Saya juga makasih nih Udah kedatangan Tamu langsung Yang punyanya Raya channel ini Gila Jualannya dah siat banget Jual mobil itu Dalam sekali Woro-woro aja ya Itu bisa puluhan mobil Bahkan mencapai hampir 100 Dalam satu minggu Satu minggu Dah siat banget Oke ya cukup ya Guys Nah buat kalian nih Yang suka nonton Belum subscribe tuh Yang di belakang tuh Ketawa mulu tuh Ya terima kasih banyak Buat kalian yang selalu mendukung Channel Chash Audio Dukung terus dengan cara Comment, like, subscribe Dan tombol loncengnya Agar dapet notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya guys Makasih bang Makasih Thank you Dadah